Penasehat Dharma Wanita Persatuan Batanghari Nuraini Zubir terus mendampingi kunjungan dari Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, Hesnindar. Dalam kunjungan tersebut, Nuraini Zubir meminta agar semangat gotong royong kembali tumbuh. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi terhadap Dharma Wanita Persatuan Batanghari pada Jumat 3 Juni 2022. Kunjungan ini kali pertama dilakukan usai dilantiknya pengurus DWP Batanghari. Hadir dalam acara kunjungan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi tersebut, Hesnindar Haris, Inkurniasi Sudirman, Sekda Batanghari, serta Kepala OPD di lingkup pemerintah Batanghari. Dalam sambutannya, Nuraini Zubir selaku penasehat DWP Batanghari mengatakan, saat ini pentingnya melakukan pembangunan yang terbengkalai. Selain itu, DWP harus bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat, serta menjaga solidaritas dan semangat gotong royong. Dikatakan istri wakil Bupati Batanghari ini, kepada ibu rumah tangga harus bekerja ekstra dalam mengatur perekonomian keluarga. Dikatakan istri wakil Bupati Batanghari, Provinsi Jandi dan Bapak Bupati yang saya hormati, serta hadirin sekalian. Mungkin dari masalah yang lalu, banyak ikhmat yang dapat kita ketik. Mulai dari pentingnya kita membangun yang selama ini mungkin sempat terbengkalai, di mana pola hidup sehat, solidaritas bagi keselamah, semangat gotong royong, dan arti penting kreativitas agar dapat bertahan dari segi ekonomi. terutama bagi seorang ibu rumah tangga yang dituntut berpikir dan bekerja ekstra dalam mengatur perekonomian keluarga di tengah perusahaan ekonomi yang dikatapi oleh masyarakat kita sekarang. Joni Serdaus, Cek TV, laporkan.